Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di Safa Channel Aku labar semuanya Semoga semuanya sehat-sehat Dan yang lagi sakit Mudah-mudahan cepat sembuh Yang lagi usaha Mudah-mudahan usahanya lancar Amin Di video kali ini seperti biasa Aku mau masak ayam lagi Karena memang disini tiada hari tanpa ayam Ini sudah ada ayam satu Yang aku belah jadi dua Dan aku diiris-iris begini Supaya nanti merasuk bumbunya Karena ini mau aku panggang ya Aku mau bikin ayam sayur Bumbu merah Atau kuah merah Nah disini ada satu ayam Sudah aku belah jadi dua Dan disini juga sudah ada sayur-sayuran Ada kentang Ada wortel dan ada kusa Kusa itu kalau di Indonesia apa Kurang tahu ya Ini kusa nih Nah disini ada kentang Dan serta ada wortel Wortelnya cantik-cantik banget ya guys Kayak kalian lah pokoknya yang nonton video aku Amin Dan disini juga ada ini Ada paprika Dan ada sedikit buncis Buncis ini ada sisa di kolkas Jadi yaudahlah ya aku pakai Dan juga ada paprika Serta ada bawang merah dan tomat Tentunya ya Ini bawang merahnya juga Cantik-cantik Serta tomatnya juga cantik-cantik banget ya Masya Allah Ini juga sudah aku iris-iris Sudah aku potong-potong Dan tentunya ada bumbu Nah disini tuh bumbunya Ada kunyit Ada yoghurt Ada lada hitam Ada garam Dan ada baharat kare Dan ada ketumbar Nah serta aku mau pakai ini Pakai saus tomat Karena ini mau dibikin merah ya Jadi aku harus pakai Pakai saus tomat Mau tahu gimana caranya aku bikin ini Ikuti ya Cus Nah pertama-tama kita kasih air dulu ini Yang bumbu yang tadi itu Kita kasih air Seperti ini Kemudian kita masukkan ini Saus tomat Nah semua ya Saus tomatnya satu semua Kemudian kita udek-udek Atau kita campur Dengan bumbu yang lainnya Kita campur seperti ini Nah Kita biarin Dan kita Ke tahap berikutnya Tahap berikutnya guys Ini sudah aku Kasih Loyangnya Atau seninnya Kalau disini aku bilang ya Seperti ini Kita taruh dulu ini Bawangnya Di bawah seperti ini Seperti ini ya guys Nah ini Kita taruh Kemudian kita taruh tomatnya juga Di bawah seperti ini Nah Kita tata yang rapi Dijajar-jejarin di bawah Setelah bawang merah Kita taruh tomatnya juga Disini Seperti ini ya guys Setelah itu kita masukin ayamnya disini Nah seperti ini Nah seperti ini kan Lalu kita kasih sayurannya Nih Kita masukin sayurannya Seperti ini Ya di celah-celahnya gitu lah ya Tentang dulu Nanti ditata rapi Sekarang kursanya Ini kursa Kalau di Indonesia apa ya Ini tuh kursa guys Kalau di Indonesia apa Yang tahu Coba komen ya Di bawah ya Supaya aku tahu namanya Kalau di Indonesia itu apa Karena aku belum pernah lihat ya Kalau di Indonesia Maksudnya di kampung aku itu Aku belum pernah lihat Jadi aku kurang tahu ini apa Namanya Setelah itu kita masukkan wortel juga Tata rapi Wortelnya cantik-cantik loh ini guys Ini enak Kalau dimakan gitu aja Bagus buat mata Seperti ini Dan yang terakhir Kita kasih Puncis Puncisnya Kita kasih puncis Seperti ini Kasih Ini Apa namanya Paprikanya di atas Seperti ini guys Nih Sebelum aku Guyur pakai kuah merah Seperti ini Bentukannya Sudah aku tata rapi Tuh Kemudian kita Guyur pakai kuah merah Terus ditutup Kemudian masukin ke foreign Sekarang kita Guyur Pakai kuahnya Pakai kuah merah Tadi ya Yang sudah aku tunjukin Tadi bumbu-bumbunya Kita guyur Seperti ini Pokoknya kalau di Arab itu Makanan itu bermacam-macam menu Dan kita harus bisa Pertama juga aku gak bisa Tapi aku tuh belajar orangnya Dan sampai mancikan aku tuh Beliin aku buku Yang ada Bahasa Indonesia Buku masakan Biar aku bisa belajar Kita guyur aja langsung Seperti ini ya Nah ini dia Setelah aku guyur Setelah aku guyur Pakai kuah merah Nah seperti ini hasilnya Lalu aku mau tutup ya Pakai gistir Apa ya Kalau Gistir di Indonesia itu namanya Nah aku pakai Ini Apa namanya Kalau di Indonesia Kita tutup Rapet ya Ini namanya Kalau di sini Gistir Kalau di Indonesia apa ya Aku tuh orang yang Kurang tahu Maaf ya Tapi bisa sharing loh Yang tahu Bisa kasih tahu Aku Supaya aku Kalau itu ini Apa namanya Di Indonesia Kita tutup rapi Seperti ini Kemudian Setelah rapi Nanti kita masukin Ke dalam Orang Ke dalam Open Biar dia matang Nah itu udah masuk Aku taruh yang Paling bawah ya Nanti kalau udah matang Baru aku Pindah ke atas Maksudnya di atas gitu Jadi ini Aku taruh di bawah dulu Tungguin ya Sampai matang Sayur Ayam Kuah merah Ini sudah Aku keluarin Dari foreign Kita lihat Ini panas Panas ya Kawan-kawan ya Baik Panas guys Nah Seperti ini Tuh Nah itu dia Sekarang aku mau Panggang atasnya ya Tuh Udah kemepul Seperti itu Kita taruh Yang di atasnya Nah kita Panggang yang atasnya Saja ya guys Supaya Kemerahan Seperti itu Nanti Udah siap Untuk disajikan Ini dia Ayam sayur Kuah merah Nih Kalau disini tuh Namanya marak Marak sayur Marak kodar Berjejat Kayak gitu Kalau disini tuh Namanya Tapi ini tuh Bisa ditaruh Di panci Maksudnya Apa ya Dipanci Tapi ayamnya Dipotong kecil-kecil Kayak gitu Bisa juga Kalau ditaruh Di foran tuh Ayamnya dipotong Seperti ini Nah ini sudah mateng Aku juga tadi Bikin nasi putih Nah ini aku bikin Nasi putih juga Nasi putihnya Seperti ini Nah ini Karena manjikan Laki-laki tuh Harus pakai Nasi putih ya Nah ini aku bikin Sedikit nasi putih Tapi enggak aku rekod Karena nasi putih Ya seperti itu Aja lah ya Pakai garam, minyak Sama Kapulaga sedikit Udah gitu doang Nah seperti ini Karena memang disini Nasi putih harus ada rasanya ya Dan inilah dia Menu aku hari ini Kameranya sudah Menderita Mohon maaf ya Nah ini sudah mateng Dan Seperti itu tadi Aku bikin Apa ya Marak Kalau disini namanya tuh Kalau bahasa Indonesia Ya Ayam sayur Kuah merah Karena ini kuahnya merah Guys Disini ada kuah merahnya Jadi bilangnya tuh Ayam sayur Kuah merah Dan ini Menu hari ini Selesai Tugas hari ini Buat masak Nah ini Ayam sayur Kuah merah Sama nasi putihnya Juga udah selesai Jadi Sudah siap Untuk disajikan Seperti itu tadi ya Semoga sedikit Bermanfaat Buat teman-teman Yang nonton Pokoknya makasih Banyak yang sudah Ngedukung Safa channel Yang udah support Safa channel Safa doakan Semoga kalian juga Sukses Semoga kalian juga Channelnya bisa Berkembang Maju Pokoknya sukses Bareng-bareng Seperti itulah ya Dan mohon maaf Kalau ada salah-salah Pokoknya Gak bisa ngomong banyak Pokoknya terima kasih banyak Pokoknya atas support Semuanya Dan sampai ketemu lagi ya Di video selanjutnya Tapi aku tadi itu Lebih fokus ke sini sih Masaknya Eh Kaget Ada suara Itu menitan Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Ya guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum